Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku Rianti Cumike Nah teman-teman share lagi ya aktivitas keseharian aku dan disini itu diawali dengan aku yang mau ngelipat pakaian kebetulan tadi siang itu aku nyuci pakaian dan Alhamdulillah pas sorenya itu udah kering jadi malam harinya baru sempat aku untuk lipat Nah disini itu aku gelar dulu ya nih karpet dulunya habis itu ini aku mau ambilin semua hangar-hangarnya dulu tapi kalian jangan salvo sama semua hangar-hangar yang aku pakai karena udah kelihatan buluk banget tapi ya Alhamdulillah masih bisa kepake Nah disini aku ambilin semua dulu habis itu baru deh aku lanjut untuk lipat pakaiannya Nah teman-teman Bagaimana dengan kalian apa kegiatan kalian pas malam hari kalau aku sih biasanya ya habis sholat maghrib itu ya kalau nggak ada kegiatan lain ya biasanya sih main HP nonton habis itu ya baru deh sudah sholat isha lanjut baru aku tidur tapi karena kebetulan disini ada pakaian yang bisa aku lipat jadi aku lipat dulu setidaknya mengurangi pekerjaan aku di keesokan harinya ya Nah teman-teman teman-teman disini itu aku lipat pakaiannya cuma ada berapa biji aja ya karena kebetulan kan aku nyuci juga cuma sedikit aja sekarang aku lebih sering itu nyuci pakaian yang nggak terlalu banyak nggak pengen cucian aku tuh numpuk soalnya kalau numpuk juga kadang belakang aku tuh sakit banget ya kalau cuci pakaian terlalu banyak Oke teman-teman Bagaimana dengan cuaca di tempat kalian apa masih musim hujan atau udah agak kemarau kalau di tempat aku masih kayak Oh pagi itu hujan terus sorenya udah agak-agak cerah-cerah gitu ya jadi lumayanlah sekarang itu kalau nyuci pakaian bisa langsung kering nggak harus bermalam sampai berapa hari baru kering ya jadi pakaian juga nggak bau apa aku tuh orangnya suka banget ya teman-teman lipat pakaian mending lipat pakaian daripada setrika biar pakaiannya sampai segunung-gunung pasti aku lipat soalnya aku lebih suka lipat daripada yang namanya nyuci dan setrika pakaian mendingan ngelipat pakaian itu mah menurut aku teman-teman Oke setelah disini aku selesaiin lipat pakaiannya aku lanjut mau ramasukin dulu ke dalam kamar ya ya aku angkat satu kaligus karena cuma sedikit aja dan lanjut lagi disini aku mau rapihin hangar-hangar tadi yang udah aku pakai di sini aku mau masukin kembali ke belakang aku mau gantung kembali di belakang ya terus lanjut lagi disini aku mau ambil baju-baju yang mau aku setrika tapi sebelum itu aku mau pakaiin dulu ini apa ini ya ini selimut yang aku lapisin dulu soalnya ini carpetnya agak berbulu dan lanjut aku mau colokin dulu ini setrikaannya biar panas dulu ya sambil aku ambil pakaian yang mau aku setrika disini yang aku setrika juga cuma sedikit aja itu cuma baju kerja aku ini juga setrikannya langsung satu kali go soalnya males ya kalau harus berulang-ulang mending aku setrika aja semuanya biar nanti sisa dipakai aja kan aku bisa gantung nanti di dalam lemari dan yang pertama disini aku mau setrika dulu ini roknya kalian jangan salah kok sama strikan aku ini kabelnya itu udah rusak banget udah ditambal-tambal pakai lakban soalnya kabelnya itu terlilit-lilit kelihatan udah kelihatannya kabel dalamnya sebenarnya sedikit berbahaya tapi masih bisa kepakai daripada harus beli mending dipakai aja makanya ini aku double pakai lakban aja biar nggak terlalu kelihatan tuh kabel dalamnya cuma disini tetap aja masih terlilit-lilit aja ini kabelnya dan disini setelah aku setrika roknya lanjut lagi aku setrika bajunya gini aja sih temen-temen cara aku setrika nggak terlalu rapi-rapi amat yang penting nggak terlalu kusut karena aku kan bukan tim yang suka setrika baju yang penting kelihatan rapi aja sih dan disini itu aku setrika pakaian kerja aku tuh ada dua pasangnya yang warna keki ini dan nanti aku juga mau setrika apa ini jilbab cuma satu aja dan baju batik aku itu ada dua itu aja sih aku tuh nggak pernah yang namanya setrika-setrika pakaian hari-hari aku kecuali memang baju kerja dan yang mau aku pakai pas keluar aja soalnya kan nggak bagus banget tuh dilihat kalau pas mau dipakai dan kusut gitu jadi nanti aku setrika kalau pakaian yang mau aku pakai pergi-pergi aja gitu dan seperti ini yang kayak baju kerja aja dan maaf banget nih temen-temen kalau pada saat aku dubbing ini ada suara-suara berisik tuh di luar soalnya ada sepupu aku tuh kalau cerita aduh suaranya agak besar banget padahal mereka tuh cuma berdua heran sampai-sampai suaranya itu kerekam semua di dalam video aku tapi mau gimana lagi mau aku larang ya nggak mungkin lah aku sembat mulutnya jadi cuma aku udah bilang sama mereka untuk ngecilin volume tapi tetep aja kayaknya mereka itu nggak bisa ya kalau ngomong suaranya dipelanin jadi aduh agak pusing juga mau nunggu tengah malam baru dubbing ini susah juga soalnya aku udah ngantuk banget kalau harus nunggu mereka tidur baru aku dubbing mereka sih kalah-kalah sama anak kecil ya biasanya anak kecil aja itu suaranya masih bisa pelan tapi kalau mereka aduh susah banget ya mau dikasih tau dan oke temen-temen lanjut aja disini aku tuh setrikanya cuma sekali seminggu ya paling hari minggu pada saat besok hari Senin pada saat aku mau masuk kerja baru deh aku setrika di hari minggu malam nah disini aku lanjut lagi setrika ini jilbab aku dan aku dibawa lapisin ini pake baju batik aku soalnya baju batik aku juga ini udah nggak terlalu kusut sih sebenarnya makanya aku lapisin kayak gini karena jilbab ini kan kainnya agak tipis dan selimut itu agak berbulu takutnya nanti cepet banget ya melelenya makanya disini aku lapisinnya sambil dobel-dobel gitu dan disini setelah aku setrika jilbabnya aku lanjut lagi ini cuma gosok-gosok sedikit ini baju batik aku soalnya nggak terlalu kusut sih ini masih agak lumayan rapi tapi aku usahin aja untuk setrika keseluruhan biar lebih rapi aja dan disini setelah semuanya aku setri disini aku mau rapiin dulu ini setrikaan aku sebenarnya sih masih lumayan sedikit panas ya teman-teman tapi udah bisa aku gulung aja ini kabelnya biar nggak apa ya memanjang gitu dan disini aku mau masukin semua baju-baju yang tadi udah aku setrika aku mau masukin kembali ke dalam kamar selanjut lagi disini aku mau rapiin dulu bekas tempat setrikaan aku disini aku mau lipatin dulu semua tadi ini ada selimut dan juga ada karpet bulu aku mau lipat dan masukin semuanya kembali ke tempatnya aku mau masukin ke dalam kamar ya teman-teman dan setelah aktivitas lipat pakaiannya selesai disini aku mau makan malam tapi aku cuma mau goreng roti aja karena kebetulan masih ada roti mantau jadi aku mau goreng roti mantau dulu tapi cuma 2 biji aja soalnya cuma aku aja yang makan karena kebetulan sepupu dan adik aku itu udah makan ya mereka kan makan nasi terus aku lagi males banget makan nasi dan karena masih ada roti jadi aku goreng roti aja oh iya ada nggak sih diantara teman-teman yang tahu roti ini atau memang roti ini cuma ada di tempat aku roti ini itu kalau dibeli itu kayak masih mentah gitu tapi enak banget kalau dikukus atau digoreng sepertinya sih menurut aku enak banget ya kalau digoreng terus ini kalaupun nggak dipakein kayak selai atau apa tetap enak loh rasanya udah manis dan kayak kerik-kerik gitu kalau dimakan kalau kita goreng tapi nanti disini rencana aku mau nambahin apa ya keju soalnya kebetulan di kulkas ada keju karena ini juga udah mateng makanya mau aku angkat dulu karena ini udah keliatan kayak gosong sih tetapi sebenarnya nggak gosong cuma memang warnanya seperti itu aku kalau makan ini biasanya aku pakein saus saus yang agak pedis gitu enak banget ya teman-teman aku belas seperti ini terus aku masukin sausnya tapi kalau kali ini itu aku cuma belas seperti ini dan aku isi dengan keju lapis kayak gini sih tipis kayak gini ini tuh udah enak banget ya teman-teman aku tadi rencana mau goreng satu aja soalnya kalau aku makan dua kayak gini tuh udah agak kenyang banget tapi aku kayak tanggung gitu ya kalau gorengnya cuma satu jadi aku cukupin aja jadi dua dan setelah itu aku disini lanjut ya aku juga mau minum susu aku nanti mau makannya dan dicampurin dengan susu juga jadi aku masak air panas dulu terus ini aku siram di susu aku nah jadi enak deh makan malamnya itu ada roti dan juga susu nah ini dia teman-teman nah oke teman-teman ya terimakasih banyak sudah nonton video aku sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Assalamualaikum Aum